Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di kesempatan kali ini teman-teman kita sama tahu bahwa P network itu sepertinya akan mendekati open my net ya karena saya pikir bahwa ada beberapa tanda-tanda yang memperjelas kalau P ini akan meluncurkan open my net semoga karena dari update-update ya bahkan nanti update yang terbaru juga mungkin bisa kita lihat ya tapi tentu saja saya akan bahas pada video yang berikutnya mengingat ini saya fokus kepada judul yang menarik ya menurut saya untuk sama-sama kemudian kita cermati bersama yaitu soal mencegah penipuan ini sejumlah akun jaringan Pai itu kembali ke KYC sementara nah teman-teman saya juga mengalami hal yang sama kemarin saya sempat terkejut kenapa kemudian KYC saya kok kembali seperti ini ya artinya dua hari yang lalu itu sempat di browser saya terkait dengan KYC nya itu atau KYC nya kenapa kembali seperti dinyatakan tidak lulus ya ataupun diminta untuk KYC kembali tapi kemudian setelah semalam sore ya semalam sore itu pada hari kamis ya kamis sore dan begitu saya setelah klik petir ya setelah mengklik mining saya untuk P network ternyata dia diminta untuk kita melakukan yang namanya foto selfie kembali ya video selfie lah kira-kira begitu dan itu memang diminta untuk apa ya KYC atau Leibniz ya nah setelah saya lakukan yang penting itu sudah dinyatakan berhasil dengan sangat baik itu dia ya jadi beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan foto atau selfie video ya diminta untuk menunduk kepala kemudian angkat kepala noleh ke kanan noleh ke kiri mendekatkan wajah nah seperti itu baru kemudian dinyatakan video ini sudah dinyatakan baik kira-kira gitu nah ternyata teman-teman kita sama tahu bahwa ini juga sudah mengangkat beritanya si apa ya berita bulukumba.com ini teman-teman ya nah ini mungkin teman-teman pasti ada juga yang mengalami hal yang sama ya sehingga kalau kemudian kalian kebingungan loh kenapa begini kenapa begitu nah ternyata memang itu mungkin secara internasional ya saya pikir karena memang saya sendiri mengalami teman-teman sehingga harus melakukan KIC kembali ya walaupun hanya sebatas video selfie aja teman-teman karena kita tidak diminta untuk mengisikan data-data yang dari awal ya seperti nama tanggal lahir dan semuanya itu gak perlu dia hanya diminta untuk video selfie dan saya pikir apa yang diminta itu adalah bagian dari cara finetwork untuk menghindari akun-akun yang sudah disusupi karena saya yakin dan percaya bahwa banyak akun yang pinya itu sudah dicuri ya oleh orang-orang yang ya pencuri lah kita bilang ya misalnya akun itu sudah disusupi entah karena memang mereka tahu ininya perasa sandinya atau mungkin ada cara lain sehingga akhirnya mereka tahu nah mungkin dengan video selfie itu yang mudah-mudahan itu bisa apa ya jauh bisa dihindari lah kira-kira gitu nah jadi menurut saya kita harus memperjelasin ya jadi sejumlah pengguna pinetwork itu melaporkan kendala terkait status verifikasi identitas ya atau KYC nah pengguna yang dikenal sebagai pionir menemukan bahwa akun mereka yang sebelumnya berhasil melewati proses KYC ini atau KYC atau KYC ini kembali ke status KYC tentatif ya nah saya mengalami teman-teman ya hal ini mengejutkan banyak pionir mengingat ya mereka telah melalui prosedur verifikasi yang ketat dan dinyatakan lolos menanggapi situasi tersebut salah satu moderator pinetwork rohmat 799 memberikan penjelasan ya jadi lewat apa namanya ya chat moderator si rohmat 79 memberikan penjelasan nah ini dia ya ya ada pemantauan terus-menerus oleh sistem algoritma hal ini dapat menyebabkan akun yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos proses KYC dikembalikan ke status tentatif KYC ujarnya penjelasan ini menggambarkan bahwa perubahan status ini merupakan bagian dari langkah keamanan yang diterapkan oleh pinetwork ya nah tim inti pinetwork menyadari bahwa perubahan mendadak ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pionir ya nah sebagaimana yang juga saya alami bahwa sempat khawatir juga kenapa kemudian KYC saya dikembalikan seperti belum melakukan KYC padahal semuanya sudah sangat jelas dan lolos ya bahkan sudah migrasi namun mereka menekankan bahwa pionir sejati tidak perlu khawatir nah itu dia ya teman-teman ya nah pengguna yang terkena dampak perubahan status ini akan diberikan kesempatan untuk menjalani pemeriksaan KYC keaktifan KYC pemeriksaan ini dirancang tidak hanya untuk mengkonfirmasi keapsaan pengguna namun juga untuk memperkuat sistem dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan nah Leibniz KYC merupakan prosedur tambahan yang memastikan bahwa pengguna yang mengajukan verifikasi adalah individu asli dan tidak melakukan penipuan proses ini melibatkan verifikasi identitas real time melalui pengenalan wajah dan tindakan lain yang memastikan pengguna adalah orang yang sama dengan yang terdaftar di sistem tim inti P-Network menekankan bahwa langkah-langkah ini diambil demi keamanan dan integritas ekosistem P-Network mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem keamanannya untuk melindungi pengguna dari potensi penipuan mereka ingin memastikan komunitas P-Network tetap aman dan terpercaya guys nah itu dia ya jadi seperti itu nah ternyata apa yang menjadi khawatiran bukan hanya kepada teman-teman lain di luar sana ya saya sendiri mengalami saya pikir sudah gak ada masalah karena setelah ya setelah saya melewati QIC untuk tentatif ini atau Leibniz melakukan video video selfie secara langsung itu semalam saya lakukan karena memang fiturnya baru muncul semalam ya sehingga sudah saya lakukan saya coba untuk melakukannya dan kemudian sudah dinyatakan berhasil nah seperti itu ya teman-teman ya nah mungkin teman-teman lain juga jika mengalami hal yang demikian itu jangan khawatir kira-kira gitu oke nah itu saja untuk sementara informasinya karena kita mau coba untuk mengulas video berikutnya terkait dengan update terbaru hari ini ya nah ini luar biasa update-nya ya di video berikutnya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak hatu selamat menikmati